Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah semesta alam, aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam, semoga senantiasa Allah s.w.t. melimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir jaman. Ikhwas sekalian dan juga para akhwat, saudara dan juga saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah s.w.t. menjadikan majlis kita pada pagi hari ini adalah majlis yang berbarakah. Memberikan manfaat imaniah dan juga faedah diniyah bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan jazahumullah khairan kepada khususnya tuan rumah, mas wasis hafizahullah, dan juga setiap yang berperan di dalam terselenggaranya kajian ilmiah pada pagi hari ini. Semoga Allah s.w.t. membalas mereka dengan yang lebih baik. Materi yang akan kita sampaikan sebagaimana sudah tertera di dalam pengumuman adalah tentang hartaku, ibadahku. Hartaku, ibadahku. Dan insya Allah kita akan melalui beberapa poin yang dengannya semoga kita bisa menyempurnakan dan juga menunaikan hak dari judul ini. Dan poin yang akan kita sampaikan yang pertama adalah tentang fitnah harta. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan harta. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang keutamaan s.w.t. Kemudian yang terakhir adalah tentang beberapa kaedah yang perlu diperhatikan ketika seseorang bers.w.t. Dan mungkin nanti ada penambahan, pengurangan sesuai dengan waktu yang dimudahkan. Kemudian yang pertama adalah tentang fitnah harta. Allah subhanahu wa ta'ala yang dibuatkan di dalam Al-Quran di antara fitnah bagi manusia dan ujian bagi mereka adalah fitnah harta. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal Zuyina lil nasi hubul shahwati Minan nisai Wal banina wal qanadir Al-mukantara Minan dahabi wal fitnah Wal khaylil musawwama Wal an'ami wal khaf Zalika matawul hayati dunia Wallahu indahu husnul ma'am Telah dihiaskan bagi manusia Kecintaan terhadap syahwat Dari wanita Anak laki-laki Dan perbendaraan harta yang banyak berupa emas Dan juga berak Dan kuda yang baik Dan hewan ternak tanam-tanaman Disebutkan disini Beberapa fitnah bagi manusia Dimulai dari yang paling dahsyat yaitu fitnah wanita Kemudian juga fitnah Kecintaan terhadap Anak laki-laki Kemudian disebutkan tentang fitnah harta Dan fitnah harta Dengan berbagai macam jenisnya Baik harta berupa Emas dan juga perak Maupun berupa kuda Yang baik Hewan ternak dan juga tanam-tanaman Kemudian Allah mengatakan Zalika matawul hayati dunia Yang demikian adalah Kesenangan Dunia Dan Allah di sisinya ada Sebaik-baik Tempat kembali Kemudian Allah mengatakan Al-malu wal-baluna zinatul hayati dunia Harta dan juga anak-anak Khususnya anak laki-laki Ini adalah zinatul hayati dunia Ini adalah perhiasan kehidupan dunia Dan amal-amal Akhirat adalah Berlomba-lomba di dalam masalah Harta Allah mengatakan Telah melalihkan kalian At-takathur Yaitu saling memperbanyak Saling memperbanyak Di sini masuk di dalamnya Saling memperbanyak Di dalam masalah Harta Ini banyak melalihkan manusia Hatta zurhtumul maqabir Sampai kalian Masuk ke dalam Kubur Jadi kalau sudah Mau meninggal Baru sadam Ya Menunjukkan tentang Bagaimana besarnya Fitnah harta Sehingga menjadikan manusia Lalih dengan kehidupan akhirat Kemudian Nabi SAW Bersabda Inna dunia Hulwatun khadira Sesungguhnya dunia ini adalah Manis Dan hijau Hijau ranuh Menunjukkan tentang Bagaimana Dunia ini Melalihkan manusia Karena dia memang Manis Menjadikan orang tertarik Khadira Dan dia adalah Hijau Yang ranuh Yang menjadikan orang Tertarik Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya Allah Memberikan amal Kepada kalian Ya Dengan harta tersebut Dengan dunia tersebut Dan Allah akan melihat Apa yang kalian Kerjakan Dengan Harta-harta tersebut Faittapun dunia Wattapun nisa Makan Danlah kalian Hati-hati dengan dunia Dan Danlah kalian Berhati-hati dengan Wanita Hadis ini sahih Diliwatkan oleh Imam Musa Oleh karena itu Ikhwas sekalian Dimulaihkan oleh Allah Ayat Dan juga hadis Yang kita sebutkan tadi Menunjukkan bagaimana Fitnah dunia Dan ini yang banyak Melalihkan manusia Sehingga dia lupa Dengan akhirat Menghalaukannya haram Ya Menjadikan dia lupa Dengan tujuan utama dia Diciptakan oleh Allah Ya Karena tujuan utama Dia diciptakan oleh Allah Dan untuk beribadah Dan Allah tidak menciptakan Dunia kecuali untuk Menopang Dan mendukung ibadah kita Kepada Allah Oleh karena tidak oleh seseorang Ya Justru menjadikan dunia Sebagai tujuan utama Dan menjadikan dunia ini Hal yang melalihkan dia Dari beribadah kepada Allah Namun Perlu kita ketahui bahwasannya Justru seseorang Apabila dia muwaffaq Diberikan taufik oleh Allah Dia bisa memanfaatkan Harta dunia Yang Allah berikan kepada dia Untuk mendekatkan diri kepada Kepada Allah Ini kalau diberikan taufik Diberikan hidayah oleh Allah Justru keluasan harta Yang Allah berikan kepada dirinya Bisa digunakan untuk apa? Mendekatkan dirinya kepada Kepada Allah Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Dan carilah Dan carilah Di dalam apa yang Allah berikan Kepada dirimu Negeri akhirat Carilah Negeri akhirat Di dalam apa yang Allah berikan Kepada dirimu Di antaranya Allah memberikan kita Harta Maka cari akhirat Dengan harta yang Allah berikan kepada kita Ya Menunjukkan Bahwasannya seseorang Apabila Diberikan taufik oleh Allah Maka dia bisa Ya Menjadikan Harta yang Allah berikan Kepada dirinya Sebagai Sarana untuk mendekatkan diri Kepada Kepada Allah Di antaranya Adalah menggunakan Harta tersebut Untuk Mendukung Ya Ibadah kita Seperti misalnya Melakukan Umrah Melakukan haji Menuntut ilmu Membeli buku Melakukan perjalanan Di dalam mencari ilmu Ya Dan itu semua Membutuhkan Harta Ya Tidak mungkin Seseorang bisa Melakukan perjalanan Yang Panjang Ya Kecuali Apabila dia memiliki Bekal Yang cukup Belikian itu Dahulu para Ahlul hadith Ketika mereka akan Pergi Bertualang Mencari hadith Mereka menjual Apa yang mereka Miliki Bahkan ada di antara Mereka yang Menjual rumahnya Ya Belikian itu Ada yang mengatakan Bahwasannya Orang yang sibuk Dengan hadith Maka dia akan Menjadi orang yang Muflis Akan kehilangan Banyak hartanya Karena dia harus Beli buku Dia harus Berpergian Safar membutuhkan Biaya Tinggal disana Juga butuh Biaya Kalau seseorang Tidak memiliki Harta Maka Tentunya akan Kesulitan dia Untuk Bisa Melakukan itu Semua Demikian Kula umrah Dan juga haji Ini adalah ibadah Yang membutuhkan Harta yang tidak sedikit Dan tentunya Orang yang Tidak memiliki Harta Kesulitan dia Untuk melakukan Dua ibadah ini Kemudian yang kedua Adalah Bersodak Dan insyaallah Ada poin selanjutnya Kita akan Sebutkan beberapa Keutamaan Sodafah Sodafah ini adalah Amalan yang Termasuk amalan yang Faldilah Amalan yang utama Dan Setelah kumpulkan disini Beberapa Keutamaan Sodafah Berdasarkan Dalil dari Al-Quran dan juga hadith Dan subhanallah Keutamanya banyak sekali Ya Keutamaan Banyak sekali Seolah Kita Sebutkan Sebagiannya Baik Yang pertama Di antara Keutamaan Sodafah Bahwa Sodafah ini Akan Membersihkan Akan Membersihkan Jiwa Dalilnya adalah Firman Allah Azza wa Jal Kud Min amwalih Sodafatan Tutahhiruhum Batuzakihim Biya Ambilah Dari harta Mereka Sodafah Dan ini adalah Di dalam zakat Yang wajib Yang wajib Ambilah dari Arta mereka Sodafah Yang akan Membersihkan Jiwa mereka Karena orang yang Bersodafah Maka akan Hilang Dari dalam dirinya Bakhin Akan hilang Dari dalam dirinya Sifat Bakhin Maka orang yang Bersodafah Di antara Keutamaannya Adalah Membersihkan Kebakilan Yang ada Di dalam Hatinya Dan orang yang Selamat Dirinya Dari kebakilan Maka dia Orang yang Beruntung Sebagaimana Firman Allah Barang siapa Yang dijaga Hatinya Dari sifat Bakhin Maka mereka Orang-orang yang Beruntung Kemudian Yang kedua Sodafah Ini adalah Bukti Iman Seseorang Yang kedua Sodafah Ini adalah Bukti Iman Seseorang Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Was Sadaqatu Burhan Disini Sahih Diruatkan Limah Muslim Was Sadaqatu Burhan Sadaqatu Adalah Bukti Yang Nyata Yaitu Bukti Nyata Keimanan Seseorang Bagaimana Tidak Ya Seseorang Capek Dia mencari Harta Berdagang Berbisnis Ya Kemudian Dia keluarkan Begitu saja Hartanya Ya Lillah Karena Allah Tidak melakukan itu Kecuali orang yang Beriman Bahwasanya Dia akan mendapatkan Pahla di Akhiran Yakin Bahwasanya Ini tidak akan Sia-sia Dan Dia yakin Bahwasanya Kelak Dia akan Mendapatkan Balasanya Di Akhir Maka Sadaqah Ini menunjukkan Bukti Keimanan Seseorang Ya Menunjukkan Keimanannya Kepada Allah Dan Membuktikan Keimanannya Dengan Hari Akhir Kemudian Yang ketiga Di antara Keutamaan Sadaqah Bahwasanya Sadaqah Ini Mengembangkan Dan Menambah Harta Seseorang Dan Semakin Diberkahi Ya Sadaqah Ini Justru Mengembangkan Dan Memperbanyak Harta Seseorang Dan Semakin Diberkahi Dalamnya Adalah Sabda Nabi Sallallahu Sallam Mana Sadaqah Tidak Akan Berkurang Sadaqah Dari Harta Jadi Semakin Kita Banyak Bersadaqah Maka Semakin Banyak Berkahnya Harta Yang Ada Dalam Yang Kita Miliki Kemudian Di antara Keutamaan Bersadaqah Bahwasanya Sadaqah Ini Termasuk Sebab Seseorang Selamat Dari Musibat Termasuk Sebab Seseorang Selamat Dari Musibat Baik Dalilnya Nanti akan Kita sampaikan Kalau ketemu Kemudian yang selanjutnya Bahwasannya Sadaqah Adalah Sebab Seseorang Mendapatkan Naungan Di akhirat Sebagaimana Kita tahu Di padang Masya Nanti akan Didekatkan Matahari Kepada Manusia Sehingga Jarak Antara Mereka Dengan Matahari Hanya Satu mil Jadi Masuk Dengan Satu mil Disini Ada yang Mengatakan Jarak 1,6 Kilo Kurang lebih Dan Ada yang Mengatakan Bahwasanya Mil Disini Adalah Alat Untuk Mencelak Mata Dan Dua-duanya Dipakai Di dalam Masa Dan Ini menunjukkan Bagaimana Keadaan Manusia Saat itu Didekatkan Matahari Sehingga Mereka Merasa Kepanasan Dan Masing-masing Mereka Mengeluarkan Keringat Sesuai Dengan Dosa Yang Mereka Milik Semakin Banyak Dosanya Maka Semakin Banyak Keringat Nah Disana Ada Tujuh Golongan Yang Mereka Akan Diberikan Naungan Oleh Allah Pada Suatu Hari Dimana Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Dari Allah Karena Disana Tidak Ada Tempat Untuk Bernaung Semuanya Rata Tidak Ada Pohon Tidak Ada Bangunan Maka Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Dari Allah Nah Di Antara Orang Yang Mendapatkan Naungan Pada Hari Tersebut Adalah Ada Seseorang Yang Bersodaqah Kemudian Yang Menyembunyikan Sodakahnya Sehingga Tangan Kirinya Tidak Mengetahui Apa yang Diinfakkan Oleh Tangan Kanannya Diantaranya Diantaranya Adalah Laki-laki Ini Yang Dia Bersodaqah Dan Menyembunyikan Sodakahnya Merahasiakan Sodakahnya Sehingga Tangan Kirinya Tidak Mengetahui Apa yang Disodaqahkan Oleh Tangan Kanan Dan Ini Menunjukkan Tentang Keutamaan Sodakah Dan Keutamaan Menyembunyikan Sodakah Kemudian Diantara Keutamaan Sodakah Bahwasannya Sodakah Ini Sebab Seseorang Mendapatkan Doa Dari Malaikat Doa Malaikat Yang Isinya Adalah Supaya Orang Yang Bersodaqah Diganti Hartanya Oleh Allah Dalam Sebuah Hadith Yang Dilihatkan Dari Imam Bukhari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Akan Turun Dua Malaikat Jadi Setiap Pagi Turun Dua Dua Malaikat Maka Berkatalah Salah Seorang Diantara Keduanya Apa yang Dia katakan Allahumma A'ti Munfiqan Khalafan Ya Allah Berilah Orang Yang Berinfak Ganti Ya Allah Berikanlah Orang Yang Berinfak Ganti Jadi Orang Yang Bersodaqah Dan Berinfak Didoakan Oleh Malaikat Semoga Hartanya Diganti Diganti Yang Lebih Baik Dan Doa Malaikat Adalah Doa Yang Mustajab Dan Berkata Yang Lain Itu Malaikat Yang Satunya Allahumma Binasa Binasa Kita Mau Yang Malaikat Mau Didoakan Oleh Malaikat Dengan Kebaikan Atau Didoakan Dengan Kebinasa Tentunya Seorang Muslim Yang Berakal Memilih Doa Yang Baik Dari Malaikat Ya Dia Mendoakan Semoga Diganti Uang Ya Kalau Kita Ingin Mendapatkan Doa Ini Maka Kita Bersodakoh Kemudian Yang Selanjutnya Bahwasinya Sodakoh Ini Menghilangkan Dosa Menghilangkan Dosa Dan Siapa Di antara Kita Yang Tidak Berdosa Dan Masing-masing Dari kita Ingin Diampuni Dosanya Kalau Kita Ingin Diampuni Dosanya Maka Di antara Caranya Adalah Bersodakoh Rasulullah S.A.W. Mata Dan Sodakoh Itu Memadamkan Kesalahan Memadamkan Kesalahan Maksudnya Adalah Menghapus Kesalahan Sebagaimana Air Memadamkan Api Ya Sebagaimana Air Bisa Memadamkan Api Yang Menyala-nyala Demikian Pula Sodakoh Apabila Dilakukan Seseorang Ini Bisa Memadamkan Kesalahan Itu Menghapus Kesalahan Semakin Banyak Tentunya Sodakoh Seseorang Semakin Banyak Bersayang Diampuni Oleh Allah Dengan Sebab Sodakohnya Dan Ini Kesempatan Bagi Seorang Yang Diberikan Oleh Allah Keluasan Harta Untuk Memperbanyak Sodakoh Supaya Ini Menjadi Sebab Diampuni Dosanya Oleh Allah Azza Wajar Kemudian Di antara Keutamaan Sodakoh Bahasanya Sodakoh Ini Menjadi Sebab Seseorang Terjaga Dari Neraka Terjaga Dari Neraka Dia Adalah Sebagai Penutup Ya Perisai Sebagaimana Ucapan Nabi Sallallahu Sallam Dalam Subhadir Yang Dilihat Bukhari Dan Muslim Boleh Mengatakan Fattakun Nara Walau Bishikki Tamrah Tidaklah Kalian Menjaga Diri Kalian Dari Neraka Meskipun Dengan Separuh Hurma Ya Seseorang Bersodakoh Sesuai Dengan Kemampuan Seandainya Dia Hanya Memiliki Hurma Dan Separuhnya Untuk Makan Dia Separuhnya Disodakoh Silahkan Dia Lakukan Karena Itu Adalah Sebagai Sebab Ya Seseorang Terjaga Dari Api Neraka Jadi Sodakoh Tidak Harus Dengan Sodakoh Yang Banyak Meskipun Hanya Dengan Sembungkus Nasi Ya Atau Seribu Rupiah 2.000 Rupiah Ya Kalau Seseorang Ikhlas Di Dalam Sodakoh Semoga Allah S.W.T. Mengembangkan Dan Melipat Gandakan Sodakoh Tersebut Ya Ini Hadis yang Lain Tentang Naungan Tadi Di Hari Kiamat Rasul Rasulullah 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 S.W.T. Atakan Kullum Riin Fi Zilli Sodaquatihi Hatta Yukdaw Bainan Nas Masing-masing Dari Kita Kelak Yaitu Di padang Mahsyar Itu Berada Di Naungan Sodakohnya Ya Sampai Diputuskan Di antara Manusia Itu di padang Mahsyar Tadi Masing-masing Dari Kita Akan Memiliki Naungan Sesuai Dengan Sodakohnya Artinya Semakin Banyak Sodakohnya Semakin Besar Naungannya Sampai Diputuskan Di antara Manusia Itu Sampai Allah Turun Ya Allah Datang Untuk Memutuskan Menghisap Di antara Manusia Karena Disini Sahih Diliwatkan Al-Ibn Huzaim Al-Ibn Hibbar Dan Juga Yang Lain Kemudian Disini Ada Kisah Ya Disebutkan Disini Bahasanya Seseorang Bernama Abu Murthid Ya Tidak Ada Suatu Hari Kecuali Dia Bersadakah Meskipun Dengan Hanya Dengan Sesuatu Yang Remeh Disebutkan Disini Walau Ka'akah Belum Melihat Maknanya Apa Abu Bos Selah Atau Dengan Ya Sebuah Bawang Merah Jadi Tidak Ada Suatu Hari Kecuali Dia Mengeluarkan Sodak Meskipun Hanya Sesuatu Yang Remeh Meskipun Sodak Dengan Bawang Merah Ini Bisa Kita Lakukan Kita Bersodak Setiap Hari Meskipun Dengan Sesuatu Yang Remeh Taib Kemudian Selanjutnya Di antara Pahala Sodakah Atau di antara Keutamaan Sodakah Bahwasannya Sodakah Itulah Harta kita Yang Sebenarnya Ya Itulah Harta kita Yang Sebenarnya Disebutkan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Bertanya Kepada Aisyah Tentang Seekor Kambing Yang Mereka Sembelih Kemudian Dibagikan Yaitu Disodakahkan Untuk Orang Lain Maka Nabi Sallallahu Sallam Bertanya Apa yang Masih Tersisa Aisyah Mengatakan Tidak Tersisa Dari Kambing Tersebut Kecuali Katifnya Kecuali Pahanya Ya Aisyah Mengatakan Sudah Dibagikan Semuanya Untuk Orang-orang Yang Membutuhkan Dan Tidak Tersisa Kecuali Katifnya Kecuali Pahanya Apa yang Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Kata Beliau Semuanya Masih Tersisa Kecuali Pahanya Maksudnya Apa Yang Disodakohkan Tadi Yang Sudah Dikasihkan Kepada Orang Fakir Dan Miskin Itulah Yang Akan Tetap Di Hari Kiamat Itulah Yang Akan Langgang Maka Beliau Mengatakan Bagia Kuluhan Jadi Semuanya Sudah Sudah Tetap Sudah Ditanggung Oleh Allah Sudah Diberikan Pahalanya Oleh Allah Kecuali Katifnya Kecuali Pahanya Jadi Yang Disodakohkan Yang Dikeluarkan Untuk Sodakoh Itulah Sebenarnya Yang Merupakan Harta Kita Yang Sebenarnya Ada Pun Yang Belum Disodakohkan Maka Mungkin Untuk Warisan Mungkin Kita Gunakan Kemudian Dia Hancur Dan Juga Hilang Tapi Yang Tetap Bekal Di Sisi Allah Adalah Yang Kita Sodakohkan Kemudian Di Antara Keutamaan Sodakoh Bahwasannya Orang Yang Melakukan Sodakoh Ya Dan Dia Menjaga Sodakohnya Maka Maka Di Akhirat Dia Akan Memiliki Pintu Khusus Yang Dinamakan Dengan Bab Sodakoh Pintu Sodakoh Sebagaimana Dalam Hadith Abu Hurairah Barang Siapa Yang Termasuk Ahli Artinya Dia Adalah Orang Yang Sering Bersodakoh Sehingga Dinamakan Dengan Ahli Sodakoh Duh Duh Ya Min Bab Sodakoh Maka Dia Akan Dipanggil Dari Pintu Sodakoh Itu Beberapa Yang Sempat Kita Kumpulkan Berupa Keutamaan Sodakoh Dan Ini Tentunya Mendorong Kita Semuanya Untuk Termasuk Orang Yang Banyak Melakukan Sodakoh Mengeluarkan Sebagian Dari Harta Yang Diberikan Diberikan Kepada Kita Di Dalam Perkara Perkara Yang Diridui Dan Dicintai Oleh Allah Saya Sebutkan Disini Kejadian Yang Terjadi Di Zaman Nabi Ya Dan Hadis Ini Sahih Diliwatkan Oleh Bukhari Dan Tuga Muslim Yaitu Datang Orang Orang Fakir Datang Orang Orang Fakir Kepada Nabi Sallallahu 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 Orang 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 Kaya Mereka Pergi Dengan Harta Mereka Dan Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Ya Ini Orang Orang Fakir Datang Kepada Nabi Sallallahu 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 Dalam Hadis Yang Lain Atau Dalam Riwayat Yang Lain Zahaba Ahlud Duthuri Bil Ujur Orang Orang Kaya Pergi Dengan Membawa Pahala Yang Banyak Dan Mereka Mendapatkan Kinematan Yang Banyak Kenapa Demikian Orang Orang Fakir Ini Mengatakan Mereka Orang Orang Kaya Solat Sebagaimana Kami Juga Solat Mereka Juga Berpuasa Sebagaimana Kami Juga Berpuasa Tetapi Apa Mereka Punya Kelebihan Apa Kelebihannya Mereka Punya Harta Dengan Yang Mereka Berhaji Dan Dengan Yang Mereka Umrah Dan Dengan Yang Mereka Berjihad Dan Dengan Yang Mereka Bersodakah Dalam Hal Solat Mereka Tidak Kalah Dengan Kita Sama Sama Solat Solat Berjamaat Dalam Hal Berpuasa Juga Mereka Tidak Kalah Dengan Kita Tapi Mereka Punya Kelebihan Yang Tidak Kami Miliki Orang Orang Fakir Yaitu Apa Mereka Punya Harta Yang Dengan Yang Mereka Berhaji Sementara Kami Tidak Bisa Berhaji Dengan Harta Mereka Mereka Umrah Sementara Kami Tidak Bisa Umrah Dengan Harta Mereka Mereka Berinfak Untuk Jihad Fisabilillah Sementara Kami Tidak Bisa Dengan Harta Mereka Mereka Bersodakah Sementara Kami Tidak Bisa Melakukan Sodakah Tersebut Ya Maka Nabi Sallallahu 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 Kemudian Menghibur Mereka Ya Bahwasannya Sodakah Bukan hanya Dengan Harta Saja Ya Sodakah Bisa Dengan Tasbih Tahmid Takbir Ini juga Termasuk Sodakah Ya Dan Seterusnya Dan ini Menunjukkan Bahwasannya Keutama Orang Yang Memiliki Harta Dia Bisa Melakukan Perkara Yang Tidak Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Pakir Ya Bisa Itu Barang Siapa Yang Allah Berikan Keluasan Di Dalam Masalah Harta Maka Gunakan Ya Harta Tersebut Ya Untuk Berlomba Ya Visabilillah Dalam Rangka Mendekatkan Diri Kita Kepada Kepada Allah Dan Jangan Sampai Harta Tersebut Jadi Ya Sebab Seseorang Melalui Dengan Allah Azza Wajar Kemudian Poin yang selanjutnya Adalah Beberapa Kaidah Yang perlu Diperhatikan Di dalam Bersadaqah Beberapa Kaidah Yang perlu Diperhatikan Di dalam Bersadaqah Yang pertama Sadaqah Kepada Keluarga Lebih Diutamakan Ya Sadaqah Kepada Keluarga Lebih Diutamakan Allah S.W.T Mata Kepada Yaskalunaka Mada Yunfiqoon Kul Maha Anfaktum Min Khairin Falil Walidain Wal Akrabin Wal Yatama Wal Masa Kini Wab Is Sabe Wama Tafalun Min Khairin Fa In Allah Bihi Alim Mereka Bertanya Kepada Wahy Muhammad Apa Mereka Infakah Ya Kemana Saya Harus Menginfakan Harta Kul Katakanlah Apa yang Kalian Infakan Berupa Kebaikan Falil Walidain Maka Hendalah Diberikan Kepada Kedua Orang Tua Menunjukkan Orang Tua Ya Didahulukan Daripada Yang Lain Wal Akrabin Dan Juga Orang Orang Dekat Keramat Wal Yatama Dan Orang Orang Yang Yatim Wal Masa Khin Dan Orang Orang Yang Miskin Dan Seorang Yang Musafir Syahid Yang Di Dalam Ayat Ini Disebutkan Yang Pertama Orang Tua Dan Keramat Menunjukkan Maksudnya Mereka Lebih Didahulukan Daripada Yang Lain Dan Di Dalam Ayat Yang Lain Allah Maksudkan Wa Ulul Arhami Ba'duhum Aula Biba'din Fi Kitab Allah Dan Keluarga Yang Sama Sama Satu Rahim Itu Lebih Berhak Daripada Yang Lain Ya Kemudian Dalam Sebuah Hadith Yang Sahih Yang Diri Waduhkan Oleh Nasa Ayat Juga Ibn Majah Nabi Sallallahu Sesungguhnya Bersadaqah Untuk Orang Miskin Statusnya Adalah Sadaqah Dan Bersadaqah Untuk Keluarga Maka Ini Statusnya Dua Yang Pertama Dia Adalah Sadaqah Kemudian Yang Kedua Ini Adalah Bagian Dari Silaturrahim Ya Kalau Kita Memberikan Sadaqah Kepada Keluarga Selain Dinilai Oleh Allah Sebagai Sadaqah Juga Dinilai Sebagai Silaturrahim Yang Kita Diperintahkan Untuk Menyambungnya Ya Kita Diperintahkan Untuk Menyambung Talih Silaturrahim Baik Kemudian Di antara Kaidah Yang Perlu kita Perhatikan Yang Kedua Tidak Boleh Seseorang Berlebih Lebihan Ya Tidak Tidak Boleh Seseorang Berlebih Lebihan Di Dalam Bersodafah Maksud Berlebih Lebihan Di Sini Ya Berlebih Lebihan Sehingga Memudarati Dirinya Atau Memudarati Keluarganya Yang Dia Diwajibkan Untuk Memberikan Nafkah Kepada Mereka Maka Ini Tercelah Di Dalam Agama Ya Silahkan Seseorang Bersodafah Tapi Jangan Sampai Memudarati Diri Sendiri Dan Keluarga Allah Mensifati Hamba Hamba Allah Ya Bahasanya Mereka Sifat Hamba Allah Adalah Mereka Bila Bersodafah Berinfah Mereka Tidak Berlebihan Ya Tidak Berlebihan Sehingga Memudarati Dirinya Dan Mereka Tidak Bakhin Tidak Berlebihan Ya Dan Juga Tidak Terlalu Bakhin Tetapi Pertengahan Bersodafah Didahulukan Yang Wajib Terlebih Dahulu Kalau Sudah Yang Wajib Dilakukan Dan Disana Ada Kelebihan Maka Dia Berinfah Dengan Harta Yang Lebih Yang Dia Miliki Tanpa Memudarati Yang Wajib Dan Allah Matakan Dalam Surat Al-Isra Dan Janganlah Jadikan Atau Janganlah Jadikan Tangan 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 Jadikan Tangan Terbelenggu Artinya Terlalu Bakhin Ya Dengan Harta Dan Janganlah Engkau Tabasutuha Jangan Terlalu Mengembangkan Kulal Basri Dengan Yang Terlalu Berlebihan Maka Kalau Terlalu Berlebihan Akhirnya 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 Justru Engkau Menjadi Orang Yang Tercelah Ya Jadi Orang Yang Tercelah Karena Engkau Terlalu Perlebihan Di Dalam Berinfah Kemudian Yang Ketinggal Di Dalam Bersodaqah Maka Kita Harus Memilih Harta Yang Halal Karena Harta Yang Halal Tidak Akan Diterima Oleh Allah Sodaqahnya Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Sallam Inna Allaha Tayyibun La Ya Kabalu Illa Tayyibat Sesungguhnya Allah Ya Tidak Sesungguhnya Allah Adalah Tayyib Sesungguhnya Allah Adalah Baik Dan Allah Tidak Menerima Kecuali Yang Yang Baik Ya Maka Kita Di Dalam Bersodaqah Ya Harus Bersodaqah Dengan Harta Yang Halal Ada Harta Yang Halal Maka Tidak Akan Diterima Oleh Allah Kemudian Yang Keempat Di Antara Kaedah Yang Perlu Kita Perhatikan Ketika Bersodaqah Mengusahakan Diri Untuk Menyembunyikan Sodaqah Kenapa? Karena Yang Demikian Lebih Ikhlas Allah Mengatakan Sodaqah 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 Tersebut Sodaqah Bila Bila Menambahkan Sodaqah Maka Itu Baik Dan Dan Seandainya Aku Menyembunyikan Sodaqah Tersebut Dan Memberikan Kepada Orang Fakir Maka Yang Demikian Lebih Baik Maka Yang Demikian Lebih Baik Ya, seseorang memberikan Saudara kepada orang fakir Dan tidak ada yang tahu Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu Yang tahu adalah dirinya Dan orang fakir tersebut Bahkan sebagian ulama ada yang memberikan orang Dan orangnya Tidak tahu siapa yang memberikan Sebagaimana ini Diceritakan dari Zainal Abidi Bahasanya beliau Setiap malam Ya, apabila sudah sepi Beliau keluar Dari rumahnya membawa makanan Ya Membinggulnya dengan Punggungnya Kemudian dia taruh makanan tersebut Di depan orang-orang fakir Di depan janda-janda yang Miskin dan seterusnya Pada pagi harinya mereka mendapatkan Makanan di depan rumahnya Dan mereka tidak tahu siapa yang Berintang Kalau memang bisa demikian Seseorang bisa memberikan kepada orang fakir Bahkan orang fakirnya tidak tahu siapa yang memberi Maka ini adalah perkara yang tentunya diutamakan Dan lebih dekat dengan keikhlasan Ya, lebih dekat dengan keikhlasan Kemudian juga Yang keberapa Yang kelima Ya Sodakoh ketika sehat Dan kuat Itu lebih diutamakan daripada Sodakoh ketika sakit Nabi s.a.w. bersabda Afzalus sadaqati Anta sadaqah Wa antasahihun Syahih Ta'mal ghina Wa takshal faqra Sebaik-baik sadaqah kata Nabi s.a.w. Adalah engkau bersadaqah Sedangkan engkau dalam keadaan sahih Yaitu dalam keadaan sehat Syahihun Dan kuat dalam keadaan sangat cinta dengan Harta Ya Ini adalah Afzalus sadaqah Ya Seseorang dalam keadaan sehat Bukan dalam keadaan sakit Karena kalau orang dalam keadaan sakit Biasa Ya Mudah dia bersadaqah Baru ingat Tapi kalau seseorang dalam keadaan sehat Bersadaqah Maka ini menunjukkan keutamaan dia Syahihun Dan dia dalam keadaan syahih Itu sangat cinta dengan Hartanya Ta'mal ghina Wa takshal faqra Dalam keadaan engkau Menginginkan kekayaan Wa takshal faqra Dan kau dalam keadaan takut Kefakiran Ya Maka ini adalah keadaan yang paling abdol Seseorang bersadaqah Jangan sampai dia Ya Menunggu Yang bersadaqah Sampai dia sakit Dan seterusnya Kemudian selanjutnya Memilih waktu yang abdol Untuk bersadaqah Ya Di sana ada waktu-waktu Yang diutamakan Seseorang untuk bersadaqah Seperti misalnya Di bulan Ramadhan Ya Bulan Ramadhan Sebentar lagi Misalkan kita Temui Makanya adalah waktu yang abdol Untuk bersadaqah Kana Rasulullah SAW Ajwadan nas Wa kana ajwada Ma yakunu Fi Ramadhan Dahulu Rasulullah SAW Adalah orang yang paling dermawan Dan beliau Paling dermawan Ketika di bulan Ramadhan Ya Karena bulan ini Adalah bulan ibadah Ya Beribadah di dalam Jadi Besarkan pahalanya oleh Allah Oleh karena itu Bersadaqah pada Bulan tersebut Adalah diutamakan Demikian pula Sadaqah pada Sepuluh hari yang pertama Di bulan Dulhijjah Karena Nabi SAW Maksudkan Ma min ayamin Al'amal salih Fihah Ahabu ilallah Min hadil ayam Tidak ada hari yang Amal salih Di dalam yang lebih Dicintai oleh Allah Daripada hari-hari ini Ya Ini Ayam al-ashr Iaitu Sepuluh hari yang pertama Di bulan Dulhijjah Demikian pula Diutamakan Ya Sadaqah ini Di waktu Di mana manusia Sangat membutuhkan Ya Antum punya uang Dan saat itu Manusia di sekitar Antum Sangat membutuhkan Apa? Bantuan Musibah Misalnya Bencana Maka ini adalah Waktu yang pas Untuk mendapatkan Apa? Pahala yang besar Dengan Sadaqah tadi Baik Poin yang terakhir Ya Tambahan Adalah Beberapa Peluang Sadaqah Atau Tempat-tempat Untuk bersadaqah Di antaranya Yang pertama Adalah Memberikan air Atau Mengebor Sumur Bagi manusia Kemudian yang kedua Adalah Memberikan makan Yang ketiga Membangun Masjid Sebagaimana Sabta Nabi SAW Bana masjidan Ya betegi bihi Wajah Allah Bana Allah Lahu Baitan Filjannah Barang siapa Yang membangun Masjid Karena mencari Wajah Allah Maka Allah Akan membangunkan Baginya rumah Di dalam surga Kemudian yang keempat Berinfak Dalam Menyebarkan Ilmu Ya Berinfak Dalam Rangka Menyebarkan Ilmu Mencetak Buku Ya Yang jelas Yang berkaitan Dengan Penyebaran Ilmu Ya Membiayai Para da'i Misalnya Yang dikirim Ke pedalaman Pedalaman Ya Atau Membuat Madrasah Pesantren Yang disitu Diajarkan ilmu agama Maka ini pahala yang Besar Selama Pesantren tersebut Masih digunakan Maka Dia akan tetap Mendapatkan Pahalanya Baik Mungkin itu Yang bisa kita Sampaikan pada Sembatan kali ini Semoga Poin-poin Yang tadi kita Sebutkan Yang bisa Dipahami Oleh Kita semuanya Dan bisa Diamalkan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Allahu Ta'ala A'lam Silahkan Mungkin Ada pertanyaan Khususnya Yang berkaitan Dengan Materi Yang sudah Disampaikan Maka Waktu dan Tepat Kami kembalikan Kepada Menderato Sesuai-hari Sesuai-hari Bada Ustaz Yang sudah Menyapkan Tadinya Mungkin Mada yang ingin Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertanyaan yang pertama Bagaimana kita memahami tentang Sebagian sahabat Yang dahulu mereka menginfakkan seluruh hartanya Seperti kisah Bukhara Sajjid Yang datang Kepada Nabi Sallallahu Dengan membawa Seluruh hartanya Untuk diinfakkan Kisah binillah Dengan apa yang tadi kita sampaikan Bahwasanya kita tidak boleh Berlebihan di dalam Berinfak Maka para ulama Menjelaskan Kalau keadaannya Seperti Abu Bakar Silahkan Bagaimana Abu Bakar Beliau adalah orang yang sangat Kuat Keyakinannya Dan sangat kuat Tawakalnya Kepada Allah Sehingga orang yang demikian Keadaannya Ketika dia menginfakkan seluruh hartanya Ya Maka Tidak dikhawatirkan Dia menjadi orang yang Misalnya nanti Di kemudian hari Menyesal Ya Ya Yang justru penyesalan ini Menjadikan batal Amalannya Amalannya Ya Ya Kalau memang Menjadikan atau mengeluarkan harta tersebut Tanpa berlebih-lebihan Ya Gitu Pak ya Nah Dan mereka memberikan Dan mereka memberi makan Ya Kepada anak yatim Ya Dan orang miskin Dan juga orang yang Ditawan Dan Nabi SAW Berbedaan antara Islam yang paling bagus itu Yang bagaimana Kala tuq'im ta'am Engkau memberikan makan Dan engkau mengucapkan salam Bagi orang yang engkau kenal Maksudnya Tidak engkau Kenal Terus yang kedua ya Terus yang kedua Tentang Ya Perbedaan antara Infak Ya Sodafah dan juga Zakat Infak dan sodafah Hampir sama Ya Tapi Sodafah lebih umum Ya Karena sodafah Sebagaimana disebutkan Dalam hadir Bisa berubah Tasbih Ya Mikir Ya Maka ini termasuk Sodafah Bahkan Mengislah Mendamikan Di antara dua orang Termasuk Sodafah Bahkan disebutkan Dalam hadir Seorang suami Mendatangi istrinya Juga termasuk Sodafah Sodafah Allahu Alam Ini lebih Umum Daripada infak Ada pun infak Maka ini Mengeluarkan harta Ya infak ini Mengeluarkan Mengeluarkan harta Ada pun zakah Maka Ini adalah Sodafah yang khusus Zakat Yaitu Sodafah yang wajib Bagi Seseorang Baik itu Zakat harta Maupun Zakat Fitrah Allahu Ta'ala Alam Saya punya keluarga Yang malas Bekerja Dan orangnya Berakhlak Buruk Karena sering Diberi oleh Sodara-sodarnya Sehingga Dia hanya Menggantungkan Pemberian dari Sodara-sodarnya Apakah dengan Kondisi ini Kita lebih memilih Mensegegahkan Kesedua kita Atau kepada Orang lain Yang mau Bekerja Walaupun Hasilnya sedikit Dan rajin Beriman Bersodafah Bersodafah Kepada Saudara Memiliki Kehutamaan Seperti yang Tadi kita Sebutkan Sodafah Dan juga Silah Sodafah Dan juga Silah Terakhir Padahal Akhlak Yang buruk Yang dia Miliki Dan malas Bekerja Maka Dinasai Sodafah Tetap Kita berikan Tapi Kita Juga Jangan Lupa Bersodafah Dengan Ucapan Yang Baik Yang Dinasai Hati Dan Seorang Muslim Diberintahkan Untuk Tidak Bermalas Malasan Yang Nabi Sallallahu 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 Tidak Kelas Apakah Yang Dengan Seperti itu Mas Mendapatkan Pahala Dari Allah Ya Kalau Keutamaannya Tersebut Di dalam Hadith Maka Ini Tidak Mengurangi Pahalanya Ya Kalau Keutamaannya Ada Di dalam Hadith Maka Ini Tidak Mengurangi Pahalanya Ya Kenapa Kita Diberitahu Oleh Nabi Sallallahu 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 Supaya Kita Semangat Ya Supaya Kita Semangat Melakukan Ibadah Tersebut Ya Supaya Kita Sesuai Dengan Apa Yang Tidak Di dalam Hadith Tersebut Dan Sudah Berlalu Tentang Kerasanya Doa Malaikat Kepada Orang Yang Bersodamah Akan Ditambah Dan Diberikan Ganti Oleh Seandainya Niat Seseorang Supaya Dida'akan Oleh Malaikat Tidak Masalah Ini adalah Termasuk Keikhlasan Tidak Ikhlas Itu Kalau Niatnya Bukan Atau Diluar Dari Keutamaan Keutamaan Yang Tersebut Di Atas Ya Ingin Riyah Ingin Sumah Ingin Ujum Maka Ini Yang Tidak Ikhlas Adakah Seseorang Berniat Sesuai Dengan Ada Dalam Hadith Tidak Masalah Ini Tidak Mengurangi Keikhlasan Seseorang Ya Seperti Misalnya Ya Nabi SAW Mata Tabi'u Baydan Haji Wal Umrah Ya Ya Fa'innahumma Yanfiyani Al-Faqra Wal Wal Dunum Kama Yanfiy Al-Kiru Fubatah Al-Hadith Nabi SAW Tidaklah Kalian Mengikuti Antara Umrah Dengan Haji Ya Umrah Diikuti Dengan Umrah Berikutnya Haji Diikuti Dengan Haji Berikutnya Jadi Mengulang Haji Dan Umrah Kenapa Karena Sesungguhnya Keduanya Ini Bisa Menghilangkan Kefakiran Dan Juga Dosa Seseorang Sebagaimana Al-Kir Pandi Besi Ini Menghilangkan Kotoran Yang ada Pada Besi Yang ada Pada Besi Ini Menunjukkan Bahasa Di antara Keutamaan Mengulang Umrah Dan Mengulang Haji Adalah Menghilangkan Kepakiran Disamping Itu Menghilangkan Dosa Seandainya Seseorang Berniat Yang Mengulang Haji Mengulang Umrah Kerana Ingin Hilang Dosa Dan Ingin Terhindar Dari Kefakiran Tidak Masalah Karena Memang Disebutkan Dalam Dalam Hadiat Allah Allah Ta'ala A'lam Mengenai Tidak Bisa Kita Sampaikan Semoga Sedikit Bermanfaat Assalamuala Alaykum 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Alaykum 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 Terima kasih.